Sementara itu di Medan Sumatera Utara, pemirsa pasangan suami istri tewas mengenaskan akibat terjebak saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah dan dua kendara. Penyebab kebakaran diduga berasal dari salah satu mobil yang ikut terbakar. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah dan dua mobil di perumahan Simalingkar di Medan menyebabkan sepasang suami istri tewas. Marlon Ginting dan Marianas Borus Cetepu ditemukan tewas saling berpelukan di anak tangga lantai dua rumah. Kedua korban tewas terjebak di lantai saat berusaha menyelamatkan diri. Sudah terbakar satu unit mobil di perumahan ini. Habis itu langsung menjalan ke dalam. Padukan meledak karena ada informasi anak si yang pemilik rumah mengelola saibnya di berada. Jadi dibawa mungkin dari lokasi ke... Pasca kebakaran, dua jenazah dibawa ke rumah sakit ada malik Medan untuk dilakukan optopsi. Dua warga lainnya yang mengalami luka bakar juga dirawat di rumah sakit yang sama. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat kebakaran terjadi, tujuh unit mobil memanam kebakaran diterjunkan untuk memanamkan api. Dari Medan Sumatera Utara, Rahmat Yastir dan Rudi Hermansah melaporkan.